Walu hidup sebuah jago mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya ada toko wendygg.com teman-teman disitu buat kalian yang lagi nyari kupon one patchman murah, jaminan murah kalian bisa langsung cek aja untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi dan bukan cuman itu aja toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game pocher lainnya, kalian bisa cek sendiri untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi Assalamualaikum Alamaluk hidup sebuahnya dan balik lagi di channel gaming channel, gak jelas keberan tapi yang jelas channelnya ada-ada di video kali ini gak pukul lagi, gue kering banget gue akan kaca pet wish dan lanjutin lagi untuk main game-an kicking arena of heroesnya lagi toben toben semuanya kalau untuk line up gue masih belum begitu nge-build si Nine Grace ya Nine Grace ini belum gue build banget gue lagi nih gue tuh lagi mencoba untuk cari keepsake-keepsake general merah untuk gue jadiin general, eh keepsake-nya si Lutos, apa sih? Fire Lotus ini teman-teman punyanya si Neza caranya cuman beli pake substitusi tapi substitusi ini sekali event sake-nya cuman keluar dua cuy dua biji ya ini agak ngeselin sih udah gitu berebut lagi sama orang ini jadi males gue gue tuh kadang gak ini jadi gue beli yang ya Allah cuman sebiji doang ya Allah sebiji doang ya sama blade-nya guys ya soalnya yang beli keepsake-nya ya Yan Lu gue doang di server gue Yan Lu ini keepsake-nya gak laku coy makanya buat gue doang gue tuh pake coba ada orang Niban pun gue tiban lagi karena gue pake teman-teman jadi yang beli yang lu tuh gue doang anjrit fragmentnya juga gue doang yang beli ya follow fragmentnya gue buat sihir merah ya kalo sihir merah kan tumbalnya butuh tumbal merah kan jadi ya butuh karakter merah juga gitu gue juga butuh teman-teman tapi ya gitulah Nezha gue baru keepsake 95 nih gue harus ya at least sekarang aja nih cek ya ranking Nezha gue aja itu berapa ya ranking 100 apa ini co ranking 100 ya Allah guys bagaimana coba-cobanya ingin sama ranking 1 aja tuh liat keepsake-nya tuh 155 cuy ya kalo secara secara equipment iya sih ini equipment merah 2 ya merah yang tipe 2 yang lebih bagusnya lagi emang agak susah sih agak sulit ya begitu sulit ya teman-teman tapi gimana cuy ya emang itu 59 ini 36 gimana 36 coba lihat Nezha nya 36 tuh rata-rata keepsake-nya tuh udah 150 lah makanya ini yang lagi gue kejar nih keepsake ya habis keepsake udah kelar baru nih gimana caranya bisa dapetin equip merah ini nih tapi gue setau gue equip merah itu cuman bisa di di awak kening teman-teman equip merahnya tuh di awak kening jadi ya gue mau gak mau harus awak kening ya ini kan gue aja baru kelar banget nih bikin equip merah satu set yang ini jadi ya harus buru-buru di awak kening sih tuh awak keningnya butuh yang awak kening merah jadi susah banget ininya mah oke lah gue tinggal tinggal dari mana ya ngambil aja ngambil di karakter lain oke kan lah tapi ininya ininya dari mana ininya susah cuy ininya susah itulah yang yang apa ya yang sulit banget cuy susah dapetin materialnya materialnya kayak kambing susah banget cuma kayak ya gue mau gak mau satu-satunya jalan ya dari keepsake-nya mungkin ya karena sihirnya kurang lebih gue mirip-mirip lah sama orang-orang tuh sihir juga gue udah rada maksimal cuman ini gue pake sihir lah kok ketutup sih lah ngebug lah ngebug cuy gak keliatan sama sihirnya guys tuh dia kan keliatannya ini ngebug cuy ketutupan guys lah ngebug cennah ngebug cuy ini susah sih ini buat naikin level nextnya jadi susah banget butuh dupe-nya tuh butuh dupe merah gak tanggung-tanggung buat tubalnya tuh buat tubal dupe merah temen-temen yaudahlah kita gasikan ya ini apa lagi sih oke ini gue claim dulu aja kalau untuk box emas seperti video-video yang beberapa hari yang lalu ya gue bilang gue akan ngumpulin box emas sampai seribu ya seribu box dulu baru gue open disini tuh posisi udah di baru 279 temen-temen masih kurang masih kurang 820 lagi masih lumayan lama temen-temen jadi tuh gue sabar nanti kalau udah seribu box baru gue buka tenang aja tenang-tenang ya gue masih ngumpulin lagi gue masih sabar nih walaupun sedikit gatel ya itu udah udah berapa minggu gue gak buka box emas 279 kalem nanti kalau udah seribu baru gue gasin gue tiap hari juga beli kok gue tiap hari gue borong tiap hari gue beli jadi tenang aja walaupun cuma 10 ya tapi ya ya kalau lebih dari 10 sih rugi sih soalnya harganya mahal banget temen-temen yaudahlah kita gaca ya kita gaca petwis langsung karena ini udah hari kedua guys gue mau ngambil hero baru aja yang bisa ngidupin orang eh sabar mana sih yang bisa ngidupin orang guys ini kita claim dulu ya claim claim total berapa 23 kupon temen-temen ya mana dia ini dia white mars ya gue pengen naikin white mars deh kali aja bisa hoki nih di video kali ini ya dapat melalui langsung petwis gaca 5 hmm bapak dia co wah apa ini guys sangat tumben sekali teori ini sepertinya teorinya di nerf apa iya teori ini di nerf guys ha dapat melalui petwis gaskan apa iya di nerf wah tapi ada ingot sih ada ingot triple 6 tuh persentasenya kecil tapi ingot tetep aja ingot adalah ingot ya per triple 6 itu 3,8% loh jadi itu lumayan hoki cuman ingot temen-temen ini kok jadi gini ya biasanya petwis tuh hoki loh pake teori ini editel apa oh bukan bener-bener dapat melalui bener klik klik sub dapat melalui set petwis bet kok jadi gini wah triple 8 lu liat ingot triple 8 lu tau gak persentasenya berapa 1,8% tapi tetep aja ingot gak guna guna sih guna cuman 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 lebih berguna petnya gitu 1,8% 1,8% keluar guys ya 1,8% udah keluar guys jadi harusnya nih hoki cuman kenapa gak ke petnya gue bingung nih set apakah 0,3 yaitu petnya langsung itu nyata petwis bisa gak wah kok jadi gini ya wah guys kok jadi gini gue jadi kagak tau ini sumpah gue kagak tau coba gak usah pake teori sama aja sebiji ya kok jadi rungkat begini teorinya waduh wah aduh anjrit rungkat nah apa iya rungkat guys teorinya wah wah gue gak tau ya hancrit eh sumpah ini teori paling rungkat sih 23 gacang gak berkesan banget ke petnya co 5 aja 5 aja ini gak keluar men 5 shard aja gak keluar guys 5 shard ya 5 shard aja gak keluar malah keluar 666 sama 888 yang bahkan persentasinya itu lebih kecil dibanding 5 shard wah ini ada ada apa guys kok teorinya begini cu wah bentar kita kelelang dulu ngambil linian oke tuh tapi kita ambil ya kenapa gue jadi bingung guys anjrit apakah kalo teori baru guys gak hoki di pet twist aduh anjrit gue penasaran co 29 biar biar enakin dia jadi 250 jadi enak 279 kayak ganggu jadi kalo gue pake 29 jadi 250 gak apa-apa yaudah gak hasilkan aja dah kagak hoki udah emang paling bener box 1000 box nyicil box sumpah gedeg kagak hoki tapi 1000 box juga belum hoki sih sebenarnya tapi kita testing aja karena persentasinya 1 box 0,1 10 box ya pokoknya itu kalau 1000 box persentasinya kan lebih gede temen-temen jadi kita testing aja 1000 box itu hoki apa enggak gitu aja kan itu yang sedang gue coba apakah bisa hoki gue pengen coba lawan yang BP nya gede sekalian dah penasaran gue lawan BP kecil kalah mulu lawan BP gede menang apa kalah nih neza gak punya diting aman lah jadi emang emang musuh gue oke huangxiangrong gue juga huangxiangrong oke aduh langsung itu mampus gue juga sama wuh langsung basic attack 9 grace nya cena wah neza ulti basic wah oke 80 neza dia wah basic lagi neza gue neza gue berapa neza gue hah hah 5 juta hah hah weh 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 neza lu jangan malu-maluin anjrit itu bener guys cuman 5 juta cuman 10 juta guys hah yang lu cuman 79 rep apa ini cuman ini jam lucu bila hah hah anjir jauh banget cuman hah hah hah